Onyx lagi, Onyx lagi yang juara, bosen banget gue liatnya cuy, udah berapa season ini Onyx mulu yang masuk Grand Final cuy, dari season ke-8 sampai sekarang season ke-12 anjir, 4 season cuy, apa gak bosen tuh ya kan? Ya kemarin seru lah ya, lawannya Geek yang sebelumnya jadi tim Badut, tiba-tiba masuk Grand Final ya kan? Lumayan ngelawan sih cuy, tapi ya tetep aja Onyx yang juara anjir. Kira-kira kenapa Onyx bisa kuat banget cuy? Nah di konten kali ini gue bakal bahas kenapa Onyx bisa gak terkalahkan selama 4 season ini cuy. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya cuy. Kita mulai dari perjalanan Onyx, dari pertama kali masuk MPL dulu nih, yaitu MPL season ke-2, di tahun 2018 yang dimana Onyx ini pas pertama kali masuk ke MPL sudah jadi tim ganas cuy, dengan line up, speed, drian, antimet, wad, dan sang kapten yaitu Edward. Biasanya kan tim-tim yang baru masuk MPL tuh membadut dulu ya kan? Tapi Onyx ini beda cuy, malah jadi tim terkuat pas di regular season cuy. Tapi sayangnya pas playoff performa mereka malah menurun cuy, dan terpaksa mereka harus puas di posisi ketiga setelah kalah sama tim EVOS dengan skor 2-1. Lanjut ke MPL season ketiga, disini banyak perubahan cuy, karena banyak yang memutuskan keluar juga dari tim Onyx. Salah satunya yang paling penting yaitu sang kapten nih, yaitu Edward. Dan terbentuklah line up bersejarah banget nih, yaitu Drian, Antimet, Sasa, Piseko, dan The Spicy Boy atau Udil cuy. Yang bisa kita kenal dengan sebutan Onyx kagek ya kan? Disini Onyx kuat banget cuy, bahkan gak pernah sekalipun dikalahkan anjir, gak masuk akal. Bahkan mereka gak hanya juara MPL cuy, mereka winstrike MPL, piala presiden, sama MSC. Gokil sih line up ini. Tapi sayangnya di MPL season keempat, mereka gak sekuat di season ketiga cuy. Disini performa mereka agak menurun cuy. Gue kurang tau sih sebabnya kenapa, intinya mereka gak bisa mempertahankan gelarnya cuy. Dan terpaksa mereka dipulangkan oleh tim EVOS Legend, yaitu tim terkuat pada masanya ya. Nah lanjut ke MPL season kelima, disini line upnya agak berubah nih cuy, yang dimana Udil jadi cadangan cuy kali ini. Padahal di season ketiga bisa dibilang Udil ini adalah player sekaligus coach ya kan waktu itu. Tapi di MPL season kelima ini, dia malah jadi cadangan cuy. Dan mereka tetap gak bisa meraih hasil yang maksimal ya, walaupun udah merubah line upnya. Tapi tetap kuat sih mereka ini cuy, gak sempat gak lolos playoff ya kan, kayak tim sebelah. Dan sama juga di MPL season ke-6 dan season ke-7, mereka tetap gak berhasil juara cuy, tapi mereka ini tetap kuat ya kan. Dan tibalah di MPL season ke-8, nah di season inilah awal mulai Onyx yang baru cuy, dengan line up Drian, Cewe, Boots, Sun, dan juga Keyboy. Dengan line up ini, mereka berhasil melalui juara MPL setelah beberapa season gagal dan di season ini akhirnya mereka berhasil cuy. Tapi di MPL season ke-9, mereka gagal lagi mempertahankan gelar juaranya cuy. Setelah kalah sama tim RRQ di Grand Final dengan skor 3-2. Nah lanjut ke MPL season ke-10, nah disinilah terbentuknya line up terkuat sampai sekarang gak terkalahkan ya kan. Ya setelah masuknya dua player dari Filipin yaitu Kyrie sama Coach Jebs. Dan ditambah lagi coach terbaik sepanjang masa yaitu Adi cuy. Nah dengan line up ini, mereka gak bisa dikalahkan cuy. Sampai sekarang anjir gak masuk akal sih. Kira-kira kenapa mereka bisa sekuat itu cuy? Apakah karena strategi dari Coach Adi? Oke sebelum kita masuk ke strategi dan player-nya, kita mulai dari segi chemistry-nya dulu nih cuy. Yang dimana tim ini ada yang namanya Coach Performance Psikologi. Yang mengatur hal-hal yang berkaitan kayak mental player. Kan banyak tuh, ada yang gak tahan sama hujatan netizen. Ada yang gak cocok sama salah satu player ya kan. Nah kenapa tim Onyx ini konsisten juara MPL 3 kali berturut-turut? Ya salah satunya chemistry mereka ini udah nyatu banget cuy. Kayak terjaga gitu ya kan. Gak ada yang saling menyalahkan antara player satu dengan yang lainnya cuy. Yang bisa bikin tim jadi kurang maksimal ya kan. Ya player-nya juga harus jago sih cuy. Karena percuma chemistry nyatu, tapi player-nya malah busuk anjir. Percuma aja cuy. Nah di tim Onyx ini, player-nya itu jago-jago semua anjir. Mulai dari Midland, yaitu Suns. Udah kayak dewa anjir mekaniknya. Udah gak bisa dijelasin lagi lah ya. Dan juga romernya si Keyboy yang dimana mekanik Keyboy ini kalau udah pake hero moment, gila banget anjir. Dan ditambah lagi, junglernya yang gak masuk akal anjir. Yaitu Kyrie cuy. Bisa ganti 2 item dalam hitungan detik aja ya kan. Gak logis cuy. Kok bisa tangannya secepat itu anjir? Dan ditambah lagi, coach yang gak usah diragukan lagi lah ya. Yaitu coach Jeff sama coach Adi cuy. Coach terbaik sepanjang masa ya kan. Gara-gara tersakiti oleh fans-fans kingdom, coach Adi malah makin menjadi-jadi anjir. Gue sih sebenernya dari dulu udah respect banget sama coach Adi ini cuy. Sebelum namanya berubah jadi Adi ya kan. Yaitu Acil. Dulu emang bagus sih coach Acil ini cuy. Soalnya udah bawa RRQ konsisten ikut M-series cuy. Coba liat RRQ sekarang. Bisa gak masuk M-series? Enggak kan? Makanya gara-gara sedikit kesalahan, Acil dihujat habis-habisan cuy. Sampai lupa bahwa jasanya itu udah banyak banget buat RRQ. Dan sekarang coach Adi sudah membuktikannya cuy. Gimana nih para kingdom? Nyesel gak kalian? Oke cuy, jadi Onyx emang kuat banget sekarang ya. Udah 4 season berturut-turut masuk Grand Final ya kan. Mulai dari season ke-8 sampai sekarang anjir. Ya kenapa mereka bisa sekuat ini? Ya karena chemistry mereka udah mantep banget ya kan. Gak ada yang saling lempar kesalahan cuy. Mentalnya juga dijaga sama coach performance psikologinya ya kan. Ditambah lagi pemain-pemainnya jago-jago semua cuy. Kayak Sun, Skiboy yang mekaniknya gila banget ya kan. Sama junglernya si Kyrie ya kan. Yang tangannya itu cepet banget anjir. Tapi yang paling penting sih coach Adi. Ya walaupun sempat kena hujat, dia balas dengan bahwa Onyx makin kuat cuy. Buat para kingdom, nyesel gak kalian? Oke cuy, jadi gimana nih menurut kalian? Apakah Onyx bakal jadi tim terkuat sampai di season keberikutnya? Atau malah menurun nih? Kira-kira menurut kalian gimana cuy? Kalian bisa komen di bawah ya. Dan satu lagi semangat buat tim Onyx sama Geek yang menjadi perwakilan di M5. Semoga bisa bawa pulang pialanya ya kan. Udah 3 kali nih kita gagal cuy. Oke? Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe Onyx HD dulu ya kan.